Oke buat teman-teman semua dimanapun berada semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya amin ya robbal alamin Di kesempatan kali ini kita akan membahas pembagian anak tangga serta modelnya ya dari ukuran lahan yang seperti ini ya Panjang kali lebarnya itu 2,2 x 2,5 meter dengan ketinggian lantai ke lantai 3,3 meter atau 330 cm Nah ini saya sudah buatkan dua buah gambar ya jadi ini nanti tangganya modelnya berbeda dan pembagian anak tangganya pun berbeda Jadi ini sebagai opsi nanti teman-teman kalau memiliki lahan yang seperti ini juga silahkan pilih salah satu diantara kedua buah gambar ini Mana yang sekiranya cocok diaplikasikan dan teman-teman merasa itu pembagian yang pas gitu Oke kita tampilkan dulu tangganya nah ini jadi yang gambar pertama ini ya yang A ini letter U dan yang kedua ini atau yang B ini letter L Oke jadi dari lahan yang sama ya 2,2 x 2,5 meter dengan ketinggian lantai ke lantai 3,3 meter Nah ini bisa dibuat dua model ya jadi yang satu letter U yang satu letter L Oke sebelum kita lanjut ke pembagiannya ini saya perlihatkan dulu nanti bentuknya itu akan seperti ini ya jika dibuat letter U Nah seperti itu oke nah dan untuk yang letter L ini seperti ini ya Oke bordesnya ini di belah ketupat ya oke kita lanjutkan ke pembagian anak tangganya Nah jadi disini untuk yang letter U ini Pembagiannya yaitu 17 ya jadi dari 3,3 itu dibagi 17 Ketinggian di setiap anak tangganya yaitu 19,41 atau 19,4 cm ya untuk yang letter U ini Dan jumlah anak tangganya tentu saja 16 buah ya karena pembagian 17 Dan untuk yang letter L ini ini yang dibagi 16 ya Dibagi 16 jumlah anak tangganya 15 buah ya Jadi dari ketinggian lantai 3,3 meter atau 330 cm Dibagi 16 hasilnya ketinggian di setiap anak tangganya yaitu 20,62 Kita cek dulu satu-satu ya apa benar ketinggiannya Ini 20,62 nah disini tertera 20,6 cm ya Dan untuk yang letter U ini 330 dibagi 17 hasilnya yaitu 19,41 Kita cek nah udah benar ya disini 19,4 cm Ini sama semua ya sampai ke lantai 2 itu sama semua Lalu untuk pembagian anak tangganya Seperti ini Dari lahan yaitu 2,2 meter x 2,5 meter Nah untuk yang letter U ini Ini saya habiskan ya Saya habiskan jadi 2,2 hanya dibagi 2 gitu Jadi 110 Kalau teman-teman merasa ini terlalu panjang ya Dibuat aja 1 meter atau 90 cm Nggak apa-apa ya Dan ini bordesnya ini ngetrap ya Jadi ini nggak Nggak dijadikan flat gitu Makanya ini ada angka 8 dan 9 Tapi kalau teman-teman mau ini dibagi 16 juga nggak masalah ya Jadi bordesnya ini bisa flat gitu Oke Ada di Trap atau anak tangga ke 8 gitu ya Oke dari 220 hanya dibagi 2 aja 110 cm Dan dari 250 cm ini Ini udah saya sesuaikan Jadi anak tangganya itu kita buat 25 cm ya 25 cm dikali 7 Ya Dikali 7 yaitu 175 cm Jadi sisanya 75 cm Ini untuk bordes itu ya Oke Jadi bordesnya 75 cm 110 x 75 cm Oke udah jelas ya Jadi dari lebar lahan 250 cm ini Anak tangganya 7 buah dengan ukuran yaitu 110 x 25 cm ya Dan yang mengarah ke atas pun dari bordes kedua ini sama ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya Jadi di lantai 2 itu udah hitungan ke 17 Oke ini untuk hitungan pembagiannya ya Ini kalau menurut perhitungan Feng Shui ini bagus ya Karena kalau 16 itu jatuhnya lahir dan 17 itu hidup atau tua Oke kita lanjut ke gambar yang kedua Yaitu Yang dibentuk letter L Jadi pembagian anak tangganya seperti ini Dari lahan yang sama ya Lahannya sama 2,2 x 2,5 meter Nah ini untuk yang letter L ini Ini ukuran anak tangganya juga sama ya teman-teman ya Ini ukuran anak tangganya sama Yaitu 25 cm Dan bordesnya ini lebih kecil dari yang letter U tadi ya Jadi dari 2,2 ini Bordesnya 70 cm Anak tangganya 25 cm x 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya Dan untuk dari lantai bawah ke bordes ini Ini bordesnya lebih besar ini teman-teman ya Nah ini lebih besar 75 cm Nah ini karena ukuran bordesnya ini beda Di gambar ini saya buat rata bordes 75 cm ya Anak tangga yang ke atas ini Ini teman-teman bisa dibuat sama aja ya Dengan anak tangga yang dari lantai bawah menuju bordes ini Yaitu 70 cm Jadi nanti bordesnya ini terlihat sedikit lebih panjang gitu ya 5 cm lebih panjang daripada anak tangganya gitu ya Jika dibuat anak tangganya 70 cm Oke dari lantai bawah ke bordes Ini 7 buah anak tangga Dengan ukuran yang sama Yaitu 25 cm Jadi total yang digunakan sama ya 175 cm Ditambah bordes 75 cm Jadi pas 250 cm Sekarang kita lihat voidnya ya Jadi lubang tangganya ini Nah ini untuk yang letter L Ini voidnya bisa dibuat Dengan ukuran yaitu Berapa ini 150 cm ya Tentu saja kali 220 cm Jadi di posisi anak tangga yang tepat di bawah Apa balok ini ya Level terendah dari lantai 2 ini Ini masih sangat ideal gitu ya Jadi masih ada ketinggian 196 cm Oke mungkin teman-teman tuh ada yang berpikir Wah gimana sih cara menentukan ukuran lubang void ini Karena setiap saya buat itu selalu ujuk-ujuk langsung voidnya Dibuat dan kita cuma mengecek ketinggian Di bagian sini ya Nah ini nanti saya akan jelaskan Jadi pada saat teman-teman itu melihat lahan yang kosong Lalu teman-teman akan memperkirakan nih Jika tangganya dibuat letter L Nah ini voidnya bisa dibuat berapa Nah itu ada cara hitungnya Nanti akan saya bagikan ya Di lain kesempatan Oke untuk yang letter U Yang letter U ini terpaksa ya Jadi voidnya itu blong ya Seukuran lahannya Karena jika kita ukur ketinggiannya ini Nggak bakalan dapet ya Jika kita buat hanya separuh aja itu Nggak bisa ya Karena ukuran ketinggiannya itu Nggak mencukupi Gitu ya Oke jelas ya Pembagian ketinggiannya udah Ukuran anak tangganya udah Dan Seperti inilah model tangga yang bisa Di aplikasikan di lahan Yaitu 2,2 x 2,5 meter Dengan ketinggian lantai ke lantai 3,3 meter Semoga bermanfaat Kalau bermanfaat Jangan lupa dukung channelnya ya Dengan cara yang sama Seperti Anda mendukung channel-channel lainnya Oke sampai disini dulu Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Terima kasih sudah menonton